Al-Fatihah 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Allahu Akbar Semi'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Semi'allahu liman hamidah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya Diperintahkan oleh anak saya Untuk mewakili Anak saya Alvan Salsabila Ahmad Mengimami Sholat isya' Terawih dan witir malam ini Berhubung anak saya Sudah sedang Terserang batuk Tapi lumayan cukup lama Diserang batuk Sejak hari ketiga Ramadan Sampai hari ini Tidak sembuh-sembuh Sudah ke dokter Masih belum sembuh Dan belum pede untuk jadi imam Halikanannya Saya tanya kepada para jamaah Kira-kira ini Saya boleh gak jadi imam ini Boleh Kalau boleh saya lanjut ya Ini para pemirsa Biar tahu saya ada disini Kalau boleh saya lanjut Kalau gak saya langsung pulang Ini Pak RRT Tiap pagi juga Sampai ke Musola Sana ya Sampai ke Musola RT 02 Karena disana Setiap pagi Ada taman surga Maksudnya Ada pengajian Setiap pagi Subuh sampai setengah 6 Tiap pagi Dan insya Allah Kita ini akan lebaran Boleh milih Karena lebarannya ada 2 macam Ada yang hari Jumat Tetapi nanti pemerintah Insya Allah memutuskannya Bukan Jumatnya Insya Allah akan diputuskan hari Sabtu Tapi ini hanya prediksi saya Tentang keputusan pemerintah Bahwa PP Muhammadiyah Sudah menetapkan Mengenai Tanggal 1 sawal Jatuh hari Jumat Tanggal 21 April Itu Sejak dulu Sejak dulu Muhammadiyah Sudah memberitahu Bahwa Romantun Jatuhnya pada tanggal 23 Maret Tahun 2023 Tepatnya hari Kamis 27 hari yang lalu Mengawalinya serentak Sepakat Tetapi mengakhirinya Tidak Kenapa? Karena Menurut ilmu hisab Yang disampaikan oleh Orang-orang ulama-ulama Muhammadiyah Bahwa Pada akhir Romantun Posisi hilal Di atas ufuk Kurang dari 3 derajat Dan tidak mungkin terlihat Karena tidak mungkin terlihat Pemerintah kemungkinan besar Berhubung belum terlihat Maka Hasil Rukyat Dua hari lagi ini Ini sekarang apa? Senin ya? Selasa, Rabu, Kamis Tiga hari lagi akan ada Rukyat Di berbagai tempat Dan nanti akan ditanya Setiap petugas yang merukyat itu Apakah ada yang melihat? Jawabannya tidak satu pun melihat Menurut informasi Ulama-ulama Muhammadiyah itu Tidak mungkin terlihat Karena posisi hilal Di atas ufuk Kurang dari 3 derajat Berhubung tidak terlihat Maka Hari Jumatnya itu Masih tanggal 30 Romantun Jadi Bapak-Bapak nanti Kalau ikut pemerintah Seperti yang saya rekomendasikan Harusnya atau hendaknya Ikut pemerintah Karena Allah berfirman A'udzubillah minasyaitanirrojim Ya ayuhalladzina amanu Ati'ulloha wa ati'urrasulah Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Serta ulil amri diantara kalian Karena perintah Allah ini Maka Ikutlah pemerintah Memutuskan kapan kita lebaran Walaupun masih Walaupun ada orang yang sudah takbiran Malam Jumatnya Biar saja Karena memang punya keyakinan itu Jadi Muhammadiyah sudah punya keyakinan Bahwa Satu sawal jatuhnya hari Jumat Tanggal 21 April tahun 2023 Sementara nanti hasil rakyatnya Kemungkinan besar gak akan melihat Sehingga Tanggal 21 hari Jumat Masih tanggal 10 Apa tanggal Tanggal 30 Romantun Karena Ini jangan sampai Bapak-Bapak salah Maksudnya nanti Kalau hari Jumat Masih puasa Jangan ada keyakinan Itu lebaran Karena kalau yakin Itu tanggal 1 sawal Haram berpuasa Hukumnya haram Berpuasa tanggal 1 sawal Supaya tidak haram Harus yakin Betul itu tanggal 30 Romantun Begitu Ini rumus Supaya tidak Sudah puasa Diharamkan Diharamkan Oleh karenanya Harus yakin Bahwa Hari Jumat Tanggal 21 Itu Masih tanggal 30 Romantun Belum 1 sawal Kalau misalnya Ada yang sudah tidak puasa Gara-gara Gara-gara mendengar Orang sebelahnya sudah Takbiran Tentunya Sholat Id Tentunya Jumat pagi Sholat Id Walaupun nanti Akan ada banyak Orang aneh Sudah Tidak puasa Tapi Sholat Id Besok Ada enggak Sholat Id Tanggal 2 sawal Tidak pernah ada kan Sholat Id Itu selalu tanggal 1 sawal Ini ada ini Nanti akan ada orang bingung Tidak puasa Tapi enggak sholat Id Sholat Idnya baru besok Nah ini Silahkan nanti Kalau mau ikut Kalau mau orang bingung Ya bingung saja Tapi yang jelas Bapak-bapak semuanya Jangan lupa Membayar zakat Ngontrak pada Allah Satu tahun Hanya 40 ribu Murah Ngontrak sama bank ukam Satu bulan 800 ribu Kalau enggak membayar Diusir Ngontrak Ngontrak pada Allah Setahun hanya berapa 40 ribu Murah Jangan sampai Tidak membayar zakat Gita lah Ini nanti akan Berfungsi Untuk menyempurnakan Puasa kita Ya Terima kasih Mari kita sholat terawih Berapa rokat 23 Oh iya Masih Seperti yang dulu ya Jadi Aku masih Seperti yang dulu Jadi sholat terawihnya 23 Insyaallah Video akan dimatikan Karena kalau 23 Di video terus Capek Yang ngeliat nanti Jadi Silahkan Bilal beraksi Untuk memulai Nanti akan di setel Satu rokat saja Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladzallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Inna angnahu fi laylatil qadr Wa ma adroka ma laylatul qadr Laylatul qadr khairun min alfi shahr Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr Allahu akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddini Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladzallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takathur Hatta zurutumul maqabir Kalla sawfa ta'lamuna Thumma kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Latarawunnal jahim Thumma latarawunna ha'ainal yaqin Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im Allahu akbar Sami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Kris iinin En trif napole Su akbar Royal Meryem